selamat menikmati channel Deddy Lombok linknya ada di deskripsi bantu subscribe, like, dan komennya teman-teman share ke sosial media teman-teman sekalian agar supaya channel Deddy Lombok ini lebih istilahnya berkembang daripada sebelumnya so, jom kita tengok videonya guys let's go yuk Deddy Lombok oke, keren sih subscribe guys ini adalah perjalanan kami untuk meninjau kondisi pekerja migran Indonesia khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di Malaysia oke seperti yang kita ketahui Malaysia saat ini menjadi negara tujuan favorit bagi pekerja migran Indonesia asal NTB oh NTB ya menurut data dinas setelah kerja jumlah pekerja migran Indonesia dari NTB di Malaysia saat ini mencapai 200 ribu lebih oh banyak guys mereka bekerja di berbagai sektor dan terbanyak di sektor ladang sawit balai raya kelompok internasional airport oh ini dari Indonesia ya ya berarti guys dari Indonesia beliau langsung mecek gitu eh ini beli sepatu nih padahal tegas sepatu nih salah satu tekok ya berat ini berpisah sama istri dan anaknya ya video call langsung perjalanan ini merupakan kegiatan press trip forum wartawan dewa Ingkatan Jurnalis Televisi Indonesia oh dinas setengah kerja dan asosiasi pusat pekerja migran Indonesia oke teman-teman mohon doanya ya hari ini kita berangkat ke Kuala Lumpur ke Malaysia untuk melihat saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia asal NTB seperti apa kehidupan mereka setelah pekerjaan mereka di negeri giran oke ikuti terus perjalanan kami eh kangen naik pesawat oke sudah lama banget ganai pesawat ya jika ada asap berunduklah dan ikuti lampu di lantai sebagai paduan anda menuju oke Masya Allah cantiknya ada di bawah dari atas ya nih Kuala Lumpur 12 Juli 2022 wah rinding guys kalau udah mendarat gitu ya Allah Alhamdulillah kita sudah nyampe nih guys oke ya ini bandara Kuala Lumpur ya nah didampi sama Mas Tri ini ya Masya Allah siap siap ini berarti hanya berkunjung saja atau bekerja mereka guys saya juga kurang tahu mungkin berkunjung aja ya melihat islahnya pekerja-pekerja yang ada di Johor menyenangkan guys oke kita baru sampai tiba di hotel ya di kawasan Keluang Johor dan kita akan melanjutkan perjalanan pada besok pagi hotelnya seperti ini ya hotel Anika Keluang weh foto-foto guys menyenangkan tempat pertama yang kami kunjungi adalah Koperasi Ladang Berhad Sungai Ambat Johor dari tempat kami menginap yakni di wilayah Keluang perjalanan yang kami tempuh cukup jauh yakni sekitar 7 jam perjalanan darat eh 7 jam 1 jam ke 7 jam tadi guys Keluang ke ini oke Koperasi Ladang Berhad adalah salah satu perusahaan sawit yang ada di Johor Malaysia kerjanya datang dari berbagai negara termasuk dari Provinsi Nusa Negara Barat oke all right sebelum menuju ladang dan bertemu dengan saya belum pernah ini guys lihat langsung perusahaan Koperasi Ladang Berhad mendapatkan presentasi dari Jerman Koperasi Ladang Berhad Muhammad Daman Huri dalam majelis ini Daman Huri menyampaikan berbagai informasi penting tentang Koperasi Ladang Berhad 2 2 3 3 3 3 Termasuk kehidupan gaji dan bonus bagi para pekerja migran Indonesia terutama dari NTB oke makan gaji tertinggi pernah didapat oleh pekerja asal NTB yakni hingga 24 juta rupiah 2 3 kalau di rupiah kan berapa 9 9 juta 9 9 juta 10 juta 10 juta 3 setengah botol rombongan kami juga diberikan kesempatan untuk melihat dan bertemu langsung dengan para pekerja migran Indonesia yang tengah bekerja di ladang sawit yang luasnya berdua 2 hektare kemudian fasilitas tepat tinggal bagi para pekerja migran Indonesia yang disiapkan oleh pihak perusahaan Pak Andi Pak Andi ini apa Pak Andi ini bilik-bilik yang disediakan oleh kooperasi Bledar untuk tinggal TKI jadi mereka tinggal fasilitas yang cukup penaman ada masjid juga oke keren sih ini gratis gratis ya berarti ini disediakan bagi para PMI untuk tinggal selama bekerja di kooperasi ini belum yang lain salah satu alat beratnya yang digunakan teman-teman TKI untuk mengangkut buah sawit jadi ketika buah sawit sudah dipetik akan diangkar menggunakan alat berat ini wow ini karena sudah perusahaan besar mungkin saat ini kita sudah dipakai alat berat semua ladang sawit milik salah satu perusahaan di Malaysia yakni kooperasi ladang berhas jadi seperti ini ya ladang sawit dan sekedar informasi teman-teman di ladang sawit ini banyak tenaga kerja Indonesia khususnya dari NTB yang menjadi pekerja di tempat ini ya jadi mereka ada yang potong buah ada yang angkut buah dan lain sebagainya ya jadi nanti juga teman-teman akan menyaksikan seperti apa kesaharian mereka dalam bekerja mungkin beda dengan teman-teman TKI di masa-masa sebelumnya karena memang pihak perusahaan menyiapkan teknologi yang terkini yang yang sudah lebih maju maksud saya ya seperti mungkin untuk mengangkut buah ya buah sawit kalau dulu mungkin orang teman-teman TKI dulu itu sekarang sudah menggunakan alat berat ya mobil alat berat jadi sudah lebih mudah dipermudah kemudian tempat tinggal juga teman-teman TKI kita mendapatkan pasien yang luar biasa tempat tinggal yang layak kemudian gaji ada bonus yang disiapkan oleh pihak perusahaan juga sangat luar biasa ya oke ini demo ya demonstrasi untuk panen buah sawit baru tahu guys kayak gini ini ternyata ya ada buahnya kah kita lihat ya salah satu PMI kita panen ini bapak ketua ini sangat semangat sekali ini masya Allah semangat sekali beliau ini tinggal gila guys oi do tetap pakai helmnya pengaman ya guys keren banget sih Oh dapat ya nih tuh keke beda enggak sih istilahnya yang ada di Indonesia dengan Malaysia itu guys kayaknya saya pernah lihat kalau di Indonesia itu yang pipih itu loh guys untuk pisau ya pisau ya mata pisaunya kalau ini kan kayak gini gitu kan sedangkan di Indonesia ada yang seperti ini mungkin ada juga yang seperti ini cuman ketika saya lihat di YouTube itu banyak yang pipih gitu guys dan itu kayaknya lebih enak kayak cuman segitu guys nggak ngerti juga sih tapi saya kayak saya ngelihat itu kayak Oh mungkin ini karena tinggi ya dan Alhamdulillah oleh para pekerjaan utama dari NTB kami disambut dengan sangat baik rasa bahagia terhadap kami karena bertemu di negara orang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketemu satu suku ya satu suku satu adat satu arah Inderibima ya di sini kita masih bisa istilahnya bertemu dengan orang-orang yang satu apa namanya ya satu kampung atau satu kabupaten itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys ketika di negara orang ya bisa pakai bahasa daerah juga gitu jadi kayak wow kayak keluarganya ke keluarganya itu dapat banget Oke kita selesai Oke kita selesai yang akan dibutuhkan di negeri para datuk ini Oke nama lengkapnya Oke berbicara PMI asal Indonesia Pak khususnya NTB lah seperti apa penilaian pihak kooperasi sejauh ini dari kinerja dedikasinya kalau dibandingkan dengan prestasinya ya kita ambil contoh dari negara-negara lain selain Indonesia lah so saya tidak nantikan saya memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia terutamanya Lombok untuk kerja-kerja khusus sawit karena apa memang kepakaran ataupun jago nya orang-orang Lombok ini ataupun orang Bima ini adalah untuk kerja sawit orang-orang Lombok di perusahaan kita coba daripada negara-negara lain juga masak India Bangladesh tetapi dari segi produktivitinya masih belum menemui tidak memuaskan ya kalau hasil ya mungkin orang Lombok boleh dapat sekitar empat tanah per hari tapi dibandingkan dengan tenaga kerja lain sekitar dua tanah atau satu tanah wuuh dan ini agak berkurang berbanding dengan anak-anak Lombok Oke sampai saat ini berapa pekerja orang Lombok di perusahaan karena sekarang pandemi kemarin dan ada kekangan daripada pemerintah juga untuk kemasukan pekerja baru kondisi semasa saya sekarang untuk dilatang senyambat ini saya ada sekitar dalam 82 orang 80 orang itu ada di kalangan orang daripada tenaga kerja Indonesia dua orang itu ada daripada Bangladesh oke harapannya ke depan nanti bisa bertambah ya untuk Insya Allah saya harap kerjasama di antara kedua pihak ini akan membantu untuk kita menguruskan kemasukan pekerja itu dengan lebih mudah lah karena sekarang pun dalam kondisi sekarang saya pun tengah memohon untuk dia dijangka ada 47 orang yang saya tegak rekrut oke dan menguruskan untuk sekarang ini di nomor apa PAP PAP untuk orang-orang kata oke PAP guys dengan kekuasaan dan koperasi sekarang yang ada sekitar dalam empat tiga ladang keperluan sebenar yang kita perlukan ada sekitar 250 ke 300 orang untuk satu-satu masa untuk running operasi ladang hmm lumayan nih guys oh udah pakai kayak gini ternyata oh untuk ini 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 untuk ngambil buah sawitnya guys ya dari kunjungan ini kami juga mendapatkan jawaban langsung bahwa bekerja di Malaysia dengan menggunakan jalur resmi ternyata lebih baik daripada jalur gelap atau bilegar untuk biaya jalur resmi sendiri pihak perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia di NTB diminta untuk tidak membut biaya sebesarpun tapi kalau lewat resmi itu gratis kita jamin gratis hmm seluruh PT sekarang itu wajib menggratiskan tenaga kerja yang untuk ke Malaysia jadi gratis tidak ada kalau dia ilegal itu malah dibohongi sama majikan disini banyak yang kerja-kerja dikonstruksi nanti dia sudah kerja begitu dia bangunannya sudah selesai laporin itu dilaporin mereka laporin ke polisi kadang-kadang mereka tidak digaji nanti mandornya atau yang konstruksinya itu dia lari tidak digaji justru bohong itu ya ya main calo pasti itu cuma yang mereka anukan itu adalah jalan pintas itu cepat mereka berangkat oke betul ya karena tidak tahan menunggu birokrasi yang memang tentu kita atur sedemunya ruka dengan dinas naga kerja dengan BP2MI dengan dinas naga kerja kabupaten karena sekarang sistem penempatan ini online sistem jadi semua tahu baik mulai dari medikal dari disnaker harus ID ya paspor BP2MI semua sekarang online nah tentu sistem itu dengan penempatan yang sekarang baru kita mulai ini butuh proses yang kurang lebih sekitar satu salo kaitan dengan pembukaan Malaysia ini ya kita bersama pemerintah daerah tentu mengapresiasi ini ya Alhamdulillah telah dibukanya karena memang warga kita khususnya Lombok itu boleh kita katakan mayoritas menginginkan untuk bekerja di Malaysia mayoritas lah wow nah ini kita berharap hari ini kita mendampingi Pak Kepala Dinas Naga Kerja beserta Ketua DPRD Provinsi ini jujur atas perintah Pak Gubernur kepada Kepala Dinas pada saat itu bersama dengan saya Pak Gubernur menyampaikan ke Kepala Dinas segera Pak Kepala Dinas pastikan seperti apa sih tempat fasilitas yang diberikan kepada pekerja kita yang ada di Malaysia betul nah pada hari ini kami bersama Pak Kepala Dinas yang tentu Pak Kepala Dinas nanti menyampaikan perintah langsung dari Pak Gubernur kami tadi sudah bicara dengan teman-teman alhamdulillah gajinya bagus ya minimal per bulan itu kalau mereka borongan itu 3.000 sampai bisa dapat 4.000 ringgit artinya kalau 3.000 itu sudah 10 juta ya karena 1 ringgit itu 3.390 ya artinya 10 juta per bulan kalau mereka borongan tetapi kalau mereka kerja harian itu per hari mereka dapat 57 ringgit artinya kalau 57 ringgit kalau sebulan itu juga sama ya minimum 1.500 ringgit ya sesuai dengan MOU yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia nah ini saya hanya berpesan kepada saudara-saudara kita di Relombok ini dari Lombok mana? ah Kembojo dah ya kelimpater? luang Kembojo menangu dah? iya iya lombok Peraya ini Peraya ini sepuling ke? lombok Timur lebih tahu? lombok Timur? sakra alhamdulillah terus ini? lombok tengah Pak dengan mantang ini mantang tidak? ini wah kopang sini ini ini kopang lombok tengah mantang pada mantang ini ini kan contoh salah satu pengiriman TKI yang legal untuk pesan baik buat apa yang ingin disampaikan? saya sudah berpesan kepada mereka semua yang ada di disini yang bekerja khusus dari Lombok jangan sampai lari dari tempat mereka bekerja disini betul betul sebab kalau dia lari dari sini otomatis dia menjadi TKI yang legal betul pesan saya kepada saudara-saudara kita ini adalah kalau memang ada masalah silahkan bicarakan dengan majikanya jangan lari mungkin ada masalah dengan keluarga ada mungkin masalah dengan yang lain silahkan dibicarakan disini sebab kalau sampai dia lari dari tempat kerja maka dia otomatis di blacklist tidak boleh masuk lagi ke Malaysia baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pemerintah Malaysia itu budak-budak sekolah kan semoga video ini bisa menjadi informasi penting terutama bagi para calon pekerja migran Indonesia yang ingin mengadu nasib ke Malaysia jadi jalur resmi adalah jalan terbaik untuk meraih kesuksesan di Tanah Pertawan oke kita makan dulu ya oh sedap udang guys sayang saya nggak bisa makan udang aduh padahal enak banget oke guys udah selesai videonya so itulah tadi ya gaji di atas 10 juta guys rata-rata dan ada juga yang 1500 tapi biasanya orang-orang masih ngambil yang 3000 ataupun borongan karena gajinya lebih besar ada juga tadi dijelaskan bahwasannya sampai 24 juta guys 1 bulan wuhh itu sudah dengan bonus ya keren banget sih jadi kita itu disana bisa bekerja dan juga istilahnya ya saya bangga dengan warga Indonesia saya bangga dengan orang-orang NTB ya NTB yang mana Nusa Tenggara Barat ya bisa dikatakan seperti itu karena pekerja daripada Indonesia ini lebih produktif daripada pekerja-pekerja dari negara-negara lain so itulah ya mau di Arab Saudi pun ya kan teman-teman pengalaman saya waktu disana istilahnya pekerja daripada Indonesia itu lebih ya lebih disukai daripada negara-negara lain karena kita Indonesia juga ya bersih ya kan tidak jorok nah seperti itu dan istilahnya lebih giat daripada negara-negara lain dan kita kalau istilahnya sudah mendapatkan mandat perintah maka kita akan menjalaninya nah itu pengalaman saya ketika saya juga berada di Arab Saudi kalau di Malaysia sudah dijelaskan dalam video tadi bahwasannya orang Malaysia sendiri yang ngomong bahwasannya produktivitas kalau orang-orang luar istilahnya bisa cuma satu hari itu dua ton orang Indonesia bisa menghasilkan empat ton dalam sehari so itu sangat-sangat keren banget dan saya juga bangga ya dan semoga para istilahnya TKI yang ada di Malaysia dan negara-negara lain yang diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT keselamatan dan juga senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat amin amin ya rabbalah amin terima kasih jika tengok video ini sampai selesai apabila ada salah ketemu di maafkan saya Bapak Bani Ududiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati